Jelang WSBK Mandalika 2022, sirkuit Mandalika makin kelihatan cantik. Pengecatan kerb dan lintasan terus dilakukan di sirkuit Mandalika. Pengecatan sirkuit Mandalika memang terus dikebut menjelang WSBK Mandalika. Diketahui, usai diaspal ulang dan diuji coba aspalnya, terbukti aspal sirkuit Mandalika sudah siap menyambut WSBK. Nah, sesuai jadwal, kini pengecatan area kerb dan lintasan terus dilanjutkan. Nampak sejumlah pekerja terus melakukan pengecatan di area kerb, marka jalan hingga run off. Terlihat juga box start sudah selesai dibuat. Namun, untuk garis startnya, belum selesai dilakukan pengecatan. Selain itu, marka jalan lainnya juga sudah selesai dilakukan pengecatan. Selain itu, terlihat juga sejumlah pekerja mengitari sirkuit Mandalika sambil melakukan pengecatan di kanan kiri track sirkuit Mandalika. Sebenarnya, pengecatan ini tidak dilakukan di seluruh area, melainkan di area yang terkena goresan dan sudah tidak dalam kondisi prima saja. Untuk sejumlah area yang catnya masih bagus tidak dilakukan pengecatan. Para pekerja ini dibagi di sejumlah titik untuk melakukan pengecatan secara bersamaan, agar pengecatan di sirkuit Mandalika ini bisa segera rampung. Jadi, ini adalah tahap terakhir dari track improvement. Jika menilik dari awal track improvement, run off area di sirkuit Mandalika sudah selesai dilebarkan. Curb sudah selesai diganti dengan model Misano. Pengaspalan ulang sudah rampung. Nah, tinggal pengecatan saja. Dan saat ini pun, pengecatan diketahui tengah digarap oleh para pekerja. Bisa dipastikan untuk hari-hari nanti, sirkuit Mandalika sudah benar-benar rampung dan siap menyambut para pembalap. Begitu selesai pengecatan juga terlihat sirkuit Mandalika nampak begitu indah dan cantik. Apalagi dengan pemandangan di sekitarnya, terlihat rumput begitu hijau. Pastinya, para pembalap akan dimanjakan dengan aspal baru yang berkualitas dan area sirkuit Mandalika yang cantik dan indah. Untuk kedatangan-kedatangan kargo logistik, event balapan WSDK Mandalika 2022 juga telah dilakukan secara bertahat. Dimulai sejak 29 Oktober sampai dengan 1 November 2022. Setelah race equipment tiba di Bandara Internasional Lombok, kargo para pembalap World Superbike Indonesia round 2022 lalu dibawa menuju sirkuit Mandalika. Kargo tersebut tak dilakukan pembongkaran, melainkan hanya pengecekan jumlah dan beratnya saja. Dan diperiksa oleh instansi beya cukai dan instansi terkait yang dilakukan di sirkuit Mandalika. Sampai jumpa di video selanjutnya.